Ketakutan Luna Maya jika ungkap pacar barunya ke publik mantar Reno Barak belajar dari pengalaman. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Artis Luna Maya kini lebih menyembunyikan pacar barunya ke publik lantaran ada trauma tidak biasa soal asmaranya. Diketahui, Luna Maya menjalin hubungan asmara dengan Reno Barak selama sekitar 4 tahun. Namun sayang, ia harus gigi jari lantaran kekasihnya itu memilih menikah dengan Sarini. Jelas saja, Luna Maya langsung rame jadi bahan cibiran karena hanya bisa pasrah kalau mantannya ditikung oleh temannya sendiri. Sejak kejadian itu, Luna Maya memilih menutup diri perihal kehidupan asmaranya. Bahkan identitas pacar barunya tidak diketahui oleh siapapun. Ya, Luna Maya tidak ingin jadi korban buli netizen untuk kesekian kalinya. Hal itu terungkap saat Maya Estianti mencoba untuk memancing Luna Maya. Mantan Ariel Noah tetap dengan pendiriannya untuk bungkam. Gak usah lah yang sekarang gak usah, ucap Luna Maya menolak memberitahu sosok pria yang mendekatinya. Luna Maya mengaku takut dibuli netizen jika percintanya gagal lagi, usai buka mulut. Kalau gagal lagi, ntar ada bahan lagi buat dibuli gue sambungnya. Luna Maya memilih merahasiakan juga lantaran sosok pria yang dimaksud sudah merasa nyaman. Model kelahiran Bali berjanji bila nanti sudah waktunya ia akan berbicara. Luna Maya berjanji bakal beritahu publik jika sudah memiliki hubungan asmara yang stabil. Ntar aja tiba-tiba sahut Luna Maya tertawa. Sering gagal dalam percintaan ini pelajaran yang dipetik Luna Maya. Ya, Luna Maya pernah beberapa kali memiliki pasangan. Namun dari sekian pasangan Luna belum ada yang sampai ke pelaminan. Terbaru, saat berbincang dengan Ayu Tingting, Luna mendapat pelajaran dari kegagalannya. Ia mengatakan bahwa seharusnya sebuah pasangan harus saling mencintai dan dicintai. Hal tersebut dipetik dari pengalamannya selama ini dalam mengarungi dunia percintaan. Gue mencintai pernah gagal. Dicinta pernah gagal. Jadi yang pas itu menurut gue, pasangan harus mencintai dan dicintai. Mendengar perkataan Luna Maya, Ayu Tingting pun tampak setuju dengan hal tersebut. Bahkan dalam kolom komentar, netizen pun banyak yang memberikan dukungan kepada Luna Maya. Semoga selalu bahagia mendapatkan jodoh yang baik. Tulis di antara netizen. Terima kasih telah menonton! Viral, innalilahi kabar duka Syarini siapa yang meninggal? Beredar video Youtube yang mengugah kabar duka dari Syarini sehingga viral dan sudah ditonton lebih dari 10.000 kali. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada pun isi video tersebut membahas tentang peristiwa kakak Syarini meninggal pada September 2018. Sebuah channel Youtube bintang seleb mengugah video dengan judul innalilahi wainalilahi rojiun. Pantas selama tidak muncul di layar kaca kabar duka dari Syarini. Video viral innalilahi kabar duka dari Syarini tersebut. Hingga hari ini video tersebut sudah ditonton 10.898 kali. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Dari deskripsi video tersebut bertuliskan, Lama tidak tersorot media tiba-tiba saja Syarini datang dan membawa kabar duka. Syarini begitu terpukul atas kepergian sosok penting ini. Pasti semua tidak banyak tahu jika selain sang adik Aisyarani ternyata istri Rino Barak itu memiliki dua kakak tiri dari pernikahan sang ayah sebelumnya diketahui. Kakak tiri Syarini yaitu Ridwan Zelani dikabarkan telah meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Ridwan Zelani diketahui meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik bertegangan tinggi saat bekerja. Melalui Instagram resminya, Syarini bagikan kabar duka tersebut. Telah berpulang ke Ramatullah, anak kakak suami kami tercinta Ridwan Zelani bin Almarhum Haji Dadang Zelani, kakak dari Syarini dan Aisyah Rani. Lantaran tidak berprofesi sebagai artis, kehidupan kakak tiri Syarini itu jarang terekspos. Kecuali di beberapa hari besar seperti hari Rai Dufiti dan Idul Atta ketika ada kumpul keluarga. Apakah hal tersebut, Hops? Terima kasih telah menonton! Mengutip penjelasan dari TurnbackHox.id Video yang diunggah channel tersebut termasuk konten dengan konten yang salah. Alasannya melalui akun Instagram Syarini, at Princess Syarini, tidak ada unggahan soal kabar duka beberapa waktu belakangan. Termasuk saat hari hal video tersebut diunggah. Ada pun unggahan terakhir Syarini adalah saat dia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Rusita, Tante Reno Barat yang berulang tahun. Dear our beloved Mamita, our auntie, our funky mommy. Dear Gayu, sehat selalu bahagia dunia akhirat, selalu dalam perlindungan dan penjagaan Allah SWT. We love you Mamita sayang. Aspen Colorado, demikian tulis Syarini melalui akun Instagramnya. Selain itu, setelah ditelusuri lebih lanjut, isi video tersebut membahas tentang peristiwa kakak Syarini meninggal. Unggahan mengenai meninggalnya kakak Syarini tersebut ada di akun Instagramnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, Syarini tidak membagikan kabar duka dan isi video merupakan pembahasan meninggalnya kakak Syarini tahun lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!